Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam surat, salam satopi, salam jendor dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Oke teman-teman, baru jumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 3 dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi dan juga review unit senapan angin bullpup cricket Mantep banget ya teman-teman Oke, sebelum kita cimak tentang sepek-sepeknya Nah, kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bullpup cricket berikut ini Check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selaram Salam judar dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Nah, kita mau tes akurasi unit senapan angin terbaru Baru aja dateng Ini dia, unit senapan angin bullpup cricket Nah, pecinta bullpup mana ya Bullpup di CVA Sodor udah ready kembali Mantep banget, sebelum kita siap jual Siap diikutan promo Kita tes akurasinya dulu ya Nah, ini kurang lebih jaraknya 25 meter Jadi, kalau udah 25 meter nitik Nanti jarak ke atasnya lagi 50-70 meter Nah, itu pasti akan mudah sekali lagi Seperti itu teman-teman Oke, kita lihat dulu tes akurasi Dari unit senapan angin Bullpup cricket ini Untuk peluru yang cocoknya Ini pakai peluru hair cool ice Teman-teman Jadi, beratnya 13,6 grand Cocok buat big game Cocok buat small game pun juga Oke sekali Nah, ini powernya keras banget teman-teman ini Oke, kita lihat dulu ya Nah, ini disini Masih tang ya teman-teman Mantep banget Nah, itu titiknya udah ketemu Nah, apakah masih nitik disitu Nah, hati-hati Dengan hentakannya teman-teman Keras sekali ini hentakannya Oke Dan untuk pemasan peluru Jangan sampai Kebalik ya teman-teman Mantep banget Pelung satu lubang Dua kali Oke banget teman-teman Oke Tiga kali Pelung satu lubang Dilihatan ya teman-teman Nah, yang Lobangnya yang itu Nah, mantep banget Tiga kali Oke banget Biar besar Tambahin lagi Mantep banget Empat kali Oke sekali Nah Tambahin lagi Mantep banget Lima kali Pelung satu lubang Tembak tambahin Satu kali lagi Teman-teman Lobangnya sampai Kecil banget Itu teman-teman Nah, itu Pelung satu lubang Mantep sekali Pelung satu lubang Teman-teman Mantep banget Oke Kita coba Tembak siluet Nah Ini Tembak mata siluet Yang Besarnya Sejempol kaki Orang dewasa Mantep banget Kena teman-teman Oke Satu kali kena Nah Coba lagi Yang sampingnya Kalau ini Gampang banget Teman-teman Mantep banget Sudah ketemu titiknya Ini pokoknya Gampang sekali Nah, yang ini Nah, yang ini Coba Mantep sekali Coba lagi Biar enak lagi Teman-teman Ke arah kirinya Mantep sekali Oke 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 Udah Netik satu lubang Tambahin siluetnya Lagi Mantep banget Oke Belum satu lubang 20 Oke Meta siluet Tambahin satu kali lagi Oke Sekali Mantep banget Lulus Tes akurasinya Nah Ini dia Unit senapan angin Bullpup Krikat Mantep banget Tes akurasinya Sampai disana Ya teman-teman Mantep banget Nah, ini Kertas tes Dan juga ada siluetnya Disana Mantep banget Ini dia unitnya Dan juga ini yang Siap dikirim hari ini Ya, spesial promo Gratis Ada uklik Ada pompa Ada teleskop Bisa pilih salah satu Dan ini Nah, ini tempat Pengetesan baru Di CBA Sodor Mantep banget Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mengorder Di CBA Sodor Dan juga yang mau order Langsung aja Di order Lewat nomor WA kami Admin 123 Saya yang pegang semuanya Oke teman-teman Pembayaran bisa COD Bisa juga transfer langsung Lulus Bullpup Krikatnya Udah ready Kembali Mantep banget Oke Terima kasih Salam solaras Salam satupi Salam jedor Oke teman-teman Mantep banget ya Tes akurasi Dari unit senapan angin Terbaru kita Yaitu adalah Unisonapan angin Bullpup Krikat Mantep banget Pecinta Bullpup Yang ada di luar sana Yang ada di seluruh Indonesia Nah, mantep banget Kemarin pada tanya-tanya Tentang Bullpup Kapan ready Sekarang Bullpup Keatas Nembak buah kapuk Ini Hari ini Tidak bisa Soalnya anginnya Gua Gede banget Dan juga Pohon kapuknya Buahnya Itu Udah Hampir Habis Ketutup sama Daun Agak susah Sepertu Jadi Tesnya Nembak titik Jarak 25 meter Dan juga Nembak siluet Tadi Mantep banget Titiknya Juga oke Sekali Nembak siluet Pun juga Oke Sekali Kalau siluet Memang Agak gampang Tapi Kalau nitik Itu Yang susah Ini oke Sekali Rahasianya Di bagian Mana Tentang Bullpup Krikat Ini Oke Untuk Rahasia Larasnya Larasnya Ini Menggunakan Laras CVA Sodor Langsung Direhas Sendiri Buatan Lokal Laras CVA Sodor Jarak ideal Bisa 50-60 Meter Lebih 60-70 Meter Pun Juga Oke Sekali Ada Di Youtube Sendiper Sumatera Yang Masih Sering Menggunakan Senapan Angin Bullpup Krikat Ini Mantap Jadi Buat Om Wahid Terima Kasih Yang Sudah Review Unit Senapan Bullpup Krikat Mantap Saturasinya Pun Juga Oke Sekali Mantap Oke Untuk Larasnya Ini Panjangnya Kurang Lebih 65 cm Menggunakan Od13 Alur 12 Dan Juga Untuk Pelurunya Tocoknya Pakai Hercules Jadi Kalau Hercules Terus Jangan Digontak Ganti Pakai Peluru Peluru Lainnya Biar Larasnya Awet Dan Juga Alurnya Tidak Mudah Rusak Itu Perawatan Laras Yang Pertama Jangan Digontak Ganti Pakai Peluru Peluru Yang Sembarangan Peluru Peluru Lainnya Jangan Sampai Dan Untuk Perawatan Kedua Larasnya Kalian Bisa Isi Oli Dari Depan Biar Sampai Belakang Nanti Ditembakkan Itu Juga Akan Membersihkan Larasnya Dari Segi Kotoran Berkas Peluru Atau Yang Lain Seperti Itu Teman Teman Nanti Kalian Dapat Buku Panduan Cara Merawat Nanti Ada Cara Merawat Nanti Mulai Isi Angin Dan Juga Angin Habis Ditembakkan Disisain Berapa Baiknya Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Diluar Laras Ini Sudah Dilengkapi Dengan Serobong Serobong Menggunakan Serobong OD19 Atau OD20 Mantap Teman Teman Ini Sudah Variasi Serobong Bolong Laras Ini Masih Menggunakan Serobong Ada Warna Viru Ada Merah Saya Juga Yang Warna Putih Untuk Variasi Serobong Mantap Pengen Teman Teman Oke Sekali Di Depan Sini Pun Juga Udah Ada Penutup Laras Dan Pengganti Perdam Kalian Bisa Ganti Kalau Pengen Senyap Pake Perdam Ini Depot Pengen Suaranya Keras Kayak Tadi Bisa Pasang Ini Pun Juga Bisa Mantap Sekali Teman Teman Oke Untuk Tabung Ini Menggunakan Tabung 500 CC Bukan Pake Tabung Yang 460 Atau 360 Bukan Ini Pake Tabung Venom Tabung 500 CC Kapasitas Aman Angin Di 2700 2800 PSI Mantap Banget Kalau Setelan Paling Irit Bisa Menghasilkan 100 Kali Lebih Tembakan Kalau Setelan Full Power Bisa 40 50 Atau 50 Sampai 60 Kali Tembakan Mantap Setelan Paling Irit Bisa 100 Kali Lebih Kalau Setelan Hampir Full Power Seperti Ini Biasanya 30 40 50 Sampai Angka 60 Kali Tembakan Seperti Itu Kelebihannya Dari Bocap Jumlah Tembakannya Sampai Banyak Daripada Yang Pake Tabung 38 Ode 32 Atau Yang Ode Kecil Kecilan Jumlah Tembakannya Agak Lebih Sedikit Seperti Itu Untuk Tabung Tabung Venom Tabung 500 CC Untuk Cara Mengisi Angin Ini Ada Di Sebelah Kanan Sini Menggunakan Mini Kumpler Jadi Tinggal Colokkan Saja Keselang Pompanya Untuk Manometer Ada Di Sebelah Kiri Nah Ini Manometer Bisa Kalian Lihat Nanti Tekanan Animesi Berapa Dan Juga Nanti Habis Waktu Mengisi Nah Itu Sampai Berapa Kelihatan Yang Penting Jangan Sampai Kehabisan Angin Teman Untuk Tabung Nanti Sampai Nol Angin Nah Itu Bisa Ada Terjadi Kebocoran Jadi Nanti Kalian Kembalikannya Pun Juga Susah Harus Isinya Pake Bener Bener Kompresor PCP Atau Enggak Pake Tabung Sekubah Seperti Itu Teman Oke Banget Dan Untuk Chambernya Nah Ini Chambernya Ini Paling Sering Dicanyakan Untuk Chambernya Ini Menggunakan Chamber Dari Bandural Seri 7 Pembuatan Semi CNC Dalamannya Masih Menggunakan Dalaman Bajam Mantep Banget Ya Teman Teman Ini Chambernya Udah Pake Dural Seri 7 Jadi Seri 7 Lebih Tebal Daripada Dural Seri 6 Makanya Pada Sering Buat Full CNC Itu Pake Dural Seri 7 Tapi Ini Masih Menggunakan Semi CNC Belum Semuanya Pake Mesin CNC Hanya Luarnya Saja Yang Pake Mesin CNC Namanya Semi CNC Dan Untuk Graviran Graviran Ini Untuk Membuatannya Udah Menggunakan Semi CNC Untuk Chambernya Ini pun Udah Bisa Pake Magajin Dan Juga Bisa Pake Single Shoot Magajin Single Shoot Matanya Di Sebelah Sini Di Atas Sini Udah Ada Sandaran Pipinya Laut Teleskop Masangnya Saya Sarankan Agak Maju Kedepan Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Tarikannya Nah Ini Tarikannya Menggunakan Tarikan Sheet Lever Jadi Tarik Seperti Ini Lalu Ditambah Mantep Banget Akurasi Powernya Pun Juga Oke Sekali Ini Cocok Banget Buat Bikim Cocok Sekali Buat Semua Game Pun Juga Oke Oke Untuk Triggernya Triggernya Bukan Depan Belakang Belakang Sini Tapi Ada Disini Teman Teman Nah Ini Triggernya Udah Menggunakan Trigger Match Udah Ada Safety Triggernya Juga Mantep Banget Kalau Ketekan Kanan Dia Otomatis Menci Kalau Kiri Dia Normal Lagi Mantep Sekali Teman Teman Oke Untuk Setelan Power Nah Ini Setelan Power Ada Di Belakang Sini Mantep Banget Kalian Bisa Ngendurin Nah Kalau Kekiri Biar Slow Biar Agak Irit Juga Lalu Ke Kanan Dia Akan Otomatis Power Nambah Jadi Gede Dan Juga Jadi Kuat Banget Power Mantep Sekali Oke Terus Di Atas Ini Pun Juga Udah Ada Rail Untuk Senapan Atau Rail Untuk Teleskop Nah Ini Bisa Dipasangin Teleskop Ukuran Rail Menggunakan Rail 11 Mantep Sekali Ya Teman Teman Nah Itu Dia Sedikit Cepek Dari Unis Bulbuk Krikat Mohon Maaf Kalau Saya Agak Kebingungan Soalnya Hari Ini Kecapean Sekali Ya Teman Teman Hariman Alhamdulillah Lumayan Banyak Dan Juga Saya Juga Bis Nemenin Istri Lahiran Jadi Memang Agak Pikirannya Buyar Ya Teman Teman Jadi Perlu Istirahat Lagi Mantep Tapi Tetap Semangat Ya Teman Teman Soalnya Hari Ini Ada Promo Gede Gedean Nah Ini Bulbuk Krikat Pun Juga Termasuk Promo Mantep Banget Yang Belum Saya Bahas Ini Popor Nah Ini Popor Menggunakan Popor Kayu Dari Mahoni Mantep Banget Ya Teman Teman Nah Ini Kayu Mahoni Ada Grafiran Bulbuk Tulisan Bulbuk Disini Dan Juga Ini Bisa Wah Mantep Pokoknya Teman Teman Di Sandaran Bau Mantep Teman Teman Oke Sekali Kayu Mahoni Kuat Awet Dan Tahan Lama Juga Pilih Kayu Mahoni Oke Mantep Sekali Teman Teman Seperti Itu Alasannya Kalau Pakai Kayu Mahoni Mantep Untuk Bulbuk Krikat Ini Jangan Diragukan Kembali Untuk Akurasi Sampai Long Rek Dan Juga Akurasi Buat Memburu Yang Big Game Pun Juga Oke Sekali Suaranya Mantep Sekali Teman Teman Oke Untuk Harganya Bulbuk Krikat Ini Kita Banderol Di Harga 3.900.000 Rupiah Udah Free On Gear Nanti Juga Ada Tambahan Ada Bonus Pilih Teleskop Atau Bipod Atau Tripod Ada Pompa HMS Ada Senapan Uklik Kalian Nanti Tinggal Pilih Dari Tiga Itu Pilih Salah Satu Ya Teman Teman Ada Uklik Mau Ambil Uklik Bisa Ambil Pompa Bisa Ambil Teleskop Ditambah Dengan Bipod Atau Tripod Nah Kalian Bisa Pilih Salah Satu Diantara Teleskop Yang Ditambah Dengan Bipod Atau Tripod Ada Juga Pompa HMS 4000 PSI Ada Senapan Uklik Itu Pilih Salah Satu Ya Teman Teman Nanti Ada Tambahan Bonus Lagi Ada Tas Tali Sadang Gantuan Peluru Peluru Tas Magazin Pardam Sama STKS Seperti Biasa Nah Untuk Yang Pilih Salah Satu Tadi Diantara Teleskop Pompa Sama Senapan Uklik Tambahan Bonus Seperti Tas Dan Lain Itu Gratisan Mantep Untuk Free Ongkir Kecuali Tiga Wilayah Papua NTT Sama Maluku Mantep Jadi Kalau Papua NTT Sama Maluku Ada Subsidi Ongkir Nah Kemarin Yang Papua Mungkin Sampai 600 Lebih Nanti Ada Subsidi Menjadi 350 Atau Menjadi Berapa Nanti Kita Kasih Tahu Seperti Itu Untuk Pembayaran Bisa COD Bayar di tempat Bisa Juga Transfer Langsung Lunas COD Caranya Gampang Sekali Langsung WA Nomor Admin Saya 123 Saya Yang Pegang Semuanya Nah Kalian Bisa Kirim Foto KTP Buat Cara COD Kalau Mau Transfer Langsung Lunas Bisa Lewat Umar Rekening CV Asodor Seperti Atas Nama Abdullah Itu Pemilik CV Asodor Oke Teman-teman Ini dia Spek dari Unis Napan Angin Bulbuk Gricade Dan Tes Akurasinya Pun Juga Udah Oke Sekali Oke Kita Akhiri Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Sebanyak Banyak Biar CV Asodor Tambah Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selara Salam Satu Wih Salam Cedar Dari CV Asodor Tokos Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CV Asodor S страш Bon Class S elections S S S S S S S Terima kasih telah menonton!